Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun melakukan rapat paripurna pandangan umum dari fraksi partai politik terhadap praperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 pada selasa 17 Mei 2022 Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andira yang menyampaikan pandangan umum mulai dari fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi Gerindra, fraksi PSI Nasdem, fraksi PKB, fraksi PDIP, dan fraksi PKS PAN Sejumlah pertanyaan diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait penggunaan anggaran 2021 Seperti fraksi PDIP yang menanyakan terkait langkah menekan angka kemiskinan lantaran tingkat kemiskinan penduduk Kota Madiun tahun 2021 meningkat menjadi 5,9 persen lebih tinggi dibanding tahun 2020 yaitu 8,98 persen Sementara itu, fraksi Demokrat menyoroti belanja daerah pemerintah Kota Madiun tahun 2021 terrealisasi 84 persen dari alokasi yang ditetapkan APBDP 2021 Fraksi Perindo mempertanyakan pengoptimalan serapan anggaran dikarenakan masih terdapat silpa yang cukup besar di APBD 2021 Fraksi PKN PAN meminta penjelasan pemerintah Kota Madiun terkait tindak lanjut pencatatan aset berupa lapak yang berada di bawah pemerintah Kota Madiun Sementara fraksi Gerindra mempertanyakan upaya Pemkot Madiun dalam mengatasi piutang PBB sebesar 4,1 miliar rupiah Untuk fraksi PKB menyoroti perbedaan atau selisih sebesar 17 juta antara jumlah silpa tahun 2021 dengan kas daerah Fraksi PSI Nasdem mempertanyakan langkah Pemkot mengatasi piutang LKK yang mengalami peningkatan di tahun 2021 Bahasan berhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban APBD tahun agaran 2021 oleh Badan Anggaran YPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun Rapat Paripunan Dewan yang kami hormati Dengan demikian selesai sudah acara rapat paripunan pada hari ini Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas perhatian perkenaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam mengikuti jalannya rapat paripunan DPRD Kota Madiun hari ini dari awal hingga selesai Kami selaku pimpinan rapat apabila ada kilaf dan salah Mohon maaf yang besar-besarnya Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim Rapat Dewan hari ini tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Kami nyatakan ditutup Terima kasih atas kehadiran dan segala perhatian Bapak, Ibu, Saudara, Dirin Bila Taufiq, Walaidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk tahap berikutnya, DPRD Kota Madiun melalui Badan Anggaran Melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemkot Madiun Terkait laporan pertanggung jawaban APBD 2021 tersebut Rapat paripurna berikutnya bakal mengagendakan jawaban Wali Kota Madiun Atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Madiun Tim Liputan JTV Madiun Terima kasih atas kehadiran dan berikutnya Terima kasih atas kehadiran dan berikutnya Terima kasih atas kehadiran dan berikutnya